Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ayo, kita ayo, bangun, supuh dulu ayo. Supuh. Terima kasih telah menonton. 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 Tuh, yang kubawain hasil panen. Dan ini ada sedikit uang buat kamu. Makasih, Mbak. Cik, Mbak bawa mainan. Aji suka enggak? Kamu jangan sering-sering beliin mainan buat adikmu. Jadi manja dia. Latih dia mandiri. Cik, main ke atas aja yuk. Yuyuk. Kita main di atas aja, ya? Sebaiknya kamu kembali ke Wonosalam. Bapakmu itu satu-satunya adikku. Sejak kecil kamu dititipkan sama aku. Jadi kamu adalah tanggung jawabku. Kami di sini saja, Pak D. Ayu maunya di sini. Kamu yang tentukah. Jangan semua mau ikut anak. Cuma mereka yang aku punya. Meskipun Rahayu bukan anak kandungku. Tapi aku sangat sayang sama dia. Nih, almarhum suamimu mengamanahkan padaku untuk menjual ruko ini. Kamu tahu kan sejarah suamimu di sini? Apalagi setelah peristiwa kematiannya, Perasangka orang makin menjadi-jadi. Jangan semua orang. Kami ditangani. Kami ditangani terkara. Pada saat ini di sini, Aya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mbak... 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 Supaya aku jaga tongkat keramat. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu bisa bernasib seperti ibumu. Bapak itu ada pisang dari ibu. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Rahayu. Sentot masih ngotot mau jual ruko ini, ya? Aku tahu perasaanmu. Itu kenapa kamu tidak suka pada ayam dirimu itu. Ya, orang bisa terlihat saleh. Tapi kita tidak tahu perasaan hatinya. Kalau ruko ini terjual, kamu bisa pindah ke rumah masa kecilmu. Yang sudah diwakafkan Bapakmu menjadimu shola. Di sana, di belakang pasar. Atas untuk rukis kecilmu. Dibatih kecilmu. Dibatih! Allah 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 Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amda alayhim Gairil maqdubi alayhim Waladhalin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Sami Allahu Alhamdulillah Allahu Akbar 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai 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 jumpa 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 Ayu. Kamu sholat di musholah itu? Kamu... diganggu saat sholat sama... Enggak. Enggak. Enggak ada yang ganggu. Kalau kamu merasakan kehadiran mereka... ...bacakan ta'awut... ...dan meludah ke kirimu tiga kali. Insya Allah kamu enggak akan diganggu. Ayu. Ayu. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, kenapa orang-orang itu marah sama ibu? Mereka nggak marah sama ibu? Mereka nggak marah sama ibu? Ibu baik-baik aja. Sekarang aja tidur ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Kenapa kamu mesti bikin keriputan sih, Yu? Kamu yang minta kembali tinggal di sini. Kalau begini cara kamu. Ibu. Aku lahir dan besar di sini, ibu. Ini satu-satunya peninggalan bapak. Ya kalau begitu tolonglah ibu, Yu. Bersikaplah yang wajar. Jangan bikin masalah. Ibu dah turutin semua kemauan kamu. Jadi tolong bantu keluarga kita. Supaya lebih tenang. Tentram. Ibu lah Pak Desentot udah menawarkan kita. Supaya... tinggal di tempat dia. Supaya dia bisa... mudah menguasai harta bapak. Ngomong apa kamu, Yu? Mbak Sentot memperlat ibu. Ibu dinikahkan sama bapak. Setelah ibuku meninggal. Ibu kandungku, Bu. Dan sekarang bapak udah gak ada. Jadi lebih mudah buat dia... untuk menguasai harta bapak. Untuk menguasai harta bapak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Aku yang mau manggil mereka. Iya. Waktu kamu sholat, berusaha dimengganggu kamu. Iya, kau harus membaca Ta'awus. Meludah tiga kali ke kiri. Lantas bagaimana kalau memang kamu yang memanggil mereka? Mereka siapa, Mbak? Teman-teman masa kecilmu. Maksud, Mbak Saru? Rumah itu, musola, kota ini, semuanya menjadikan dirimu seperti ini, Ayu. Bapakmu itu dulu orang hebat. Kamu juga. Sentot, ibu tirimu, kematian Bapakmu, kepindahan kamu ke sini. Semuanya, membuatmu harus berhadapan dengan siapa dirimu yang sesungguhnya. Ayu, kamu bukan orang biasa. Itu kenapa Sentot dan Bapakmu dulu merukyahmu. Tapi itu belum tentas. Lihat saja, kamu bisa memanggil mereka tanpa kamu sadari. Mereka yang menunggumu. Mereka yang datang menemui kamu di musola. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 5 ribu, 2 kantong, dibungkusin ya bu, yang merah ya bu ya? Gak jadi deh, loh kok gak jadi bu, dikasih murah tau bu, dikasih murah, ini seger semua kok bunganya bu, bu, dibungkusin ya bu, ini berapa? 5 ribu, 2 kantong, boleh deh, saya juga, saya tambah yang baru ya bu, ini ya bu, terima kasih, terima kasih, Udah emaknya, udah anaknya, sama aja, pake aja-ajian, udah gak usah sampean peduliin kita, kamu ambil aja semua uang pembeli di pasar ini, biar kamu tuas, ambil aja, Bagus, kalian berdua ini memang hebat, hebat, kenapa? Kenapa, kenapa sampean dia banyak? Jangan sok suci sampean, ya? Udah, aku akan selesai, selesai semuanya. Amin Pak полезin ya bu kan, ya? Okay, let's hide ya, pamię, let's hide ya. T scroll it! Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Sekarang si Mina yang jelakang. Maksud kau menjelak apa? Si Mina kagian bosok. Disantai sama istri dan anak yang sebenarnya itu. Sakit, sakit, sakit. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada orang yang sudah almarhum. Istri dan anaknya kesini untuk mencari nafkah. Itu hak mereka. Jangan sok suci kalian ya. Aku juga ngerti diantara kalian ada yang punya piaraan. Kalau nanti ada apa-apa, Awas. Mbah yang akan bertanggung jawab. Ya. Ya sudah. Bubar! Bubar! Tidak ada anak yatim. Tidak! 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 Dan kalau dia tidak mau mengaku, biarkan saja dia mati dalam sumpahnya itu. Biar saya yang bersumpah. Jangan, Ibu. Biar saya yang mati menyusul Bapak. Diam kamu, Ayu. Tutup mulut kamu. Sidi, Nah. Sidi. Sidi. Cuma dengan cara itu. Kalau Nuning bersedia dan keluar hidup-hidup setelah sumpah pocong, aku minta kepada kalian untuk bisa membiarkan mereka hidup tenang. Begitu. Kali ini saya percaya sama jalan keluar, Mbah. Kita pulang. Pulang. Permisi. Tidak. Ruko-ruko ini harus segera dibersihkan dan Rahayu perlu dirukiah lagi. Sampen yang mau merukiah Rahayu. Seperti dulu waktu dia masih anak-anak. Sarwa, dulu Ruko ini diberikan kepada Smedi sebagai hadiah. Karena dia telah menyembuhkan seorang konglomerat dari santet musuhnya. Sayangnya, Smedi mengobatinya dengan menggunakan bantuan dari para jin. Dan kamu seharusnya bertanggung jawab besar pada hal ini. Karena kamu sudah mengenalkan Smedi dengan dunia klinik. Sampen jangan merasa yang paling benar. Dan menganggap dunia aku yang paling salah. Ya, memang aku berdoa tidak dengan cara sampean. Tapi aku juga punya pusti. Sama dengan sampean. Tapi saat ini bukan sumpah pocong yang diperlukan. Orang-orang perlu bukti. Sumpah pocong adalah jawabannya. Kamu hanya memperpanjang masalah. Jangan-jangan sampean yang menjadi sumber masalah Rahayu. Dan sekarang, Sampean yang telah menguasai seluruh harta bapaknya Rahayu. Sarwa! Aku hanya dititipi. Bukan mau merampas. Rahayu tidak percaya sampean. Dan apakah Rukiah sampean seikhlas niat yang sampean katakan? Terima kasih telah menonton! 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 Termasalah terima kasih telah menonton! dari dosa yang tidak perlu. Bubarlah! Terima kasih. Cukup makanannya dimainin. Udah selesai belum makan ya? Udah. Udah, yuk. Mas, baksanya satu ya. Duluan ya, Man. Mas, sudah. Mas, sudah. Mas, sudah. Eh, yuk. Dengar-dengar kamu mau pindah ya? Kata siapa? Kata orang-orang di pasar sih. Katanya udah ada yang nawar ruko tempat kamu tinggal. Gosip. Ruko-ruko ini dihibahkan ke almarhum. Suami saya sekitar tahun 92. Untuk luasnya berapa, Bu? Luasnya sekitar 500 meter persegi untuk empat ruko. 500 meter persegi? Nanti kita ukur lagi, Bu, ya? Nanti orang udah ukur, ya? Baik, Bu. Iya. Untuk suas-suasnya? Lengkap, Bu, ya? Eh, iya. Lengkap. Baik, Bu. Terima kasih banyak waktu waktunya. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Tumben, jam segini udah pulang, yuk. Mau makan? Orang-orang itu suruh aneh Mba sentot, kan? Iya, kan, Bu? Yuk. Yuk. Bapakmu dulu memang pernah menitipkan hartanya ke Yangkung. Untuk dijual. Dan... Dan sekarang? Dia yang akan menguasainya? Ayo. Jangan berprasangka buruk, yuk. Yangkung itu yang membantu Bapak untuk bertaubat. Kok, Mba? Jadi Ibu juga percaya? Kalau Bapak sebegitu dosanya sampai harus taubat. Bapak memang dulu pernah berhubungan dengan kekuatan hitam dari anak lain. Ibu udah tahu itu sebelum menikahi Bapak. Dan ternyata... Semua itu memang ada harganya, yuk. Maksud, Ibu? Saat Sumpah Pocong kemarin... Mereka yang bantu Bapak. Ngasih, kekuatan, pagar goib, pesugihan, susuk... Mereka semua menjarah-nejar Ibu, yuk. Terus kok Ibu masih bisa selamat? Ibu lihat kamu di sana. Kamu ada bersama mereka, yuk. Yuk. Kita harus lepas dari mereka semua, yuk. Kalau tidak... Iblis yang menguasai kita. Iblis itu nafsunya Mbak Sentok untuk menguasai... Iblis itu nafsunya Mbak Sentok untuk menguasai Tuhan. Iblis itu nafsunya Mbak Sentok. Iblis itu nafsunya Mbak Sentok. Iblis itu nafsunya Mbak Sentok untuk menguasai Tuhan. Iblis itu nafsunya Mbak Sentok. Iblis itu nafsunya Mbak Sentokova... Iblis itu nafsunya Mbak닥ipun... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ayu. Iya, Bu. Ini punya kamu. Buat apa, Bu? Besok kamu gak usah datang lagi ya kesini. Maksud ibu... Kamu ibu pecat. Udah tau saya salah tetap... Pulang. Baka. Ibu. Pema. Maksud ibu. Maksud ibu! Maksud ibu. Maksud ibu. Maksud ibu. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax